Dan setiap jam 2 bukan jam segini. Maju lagi jam 2, mendengar lagu-lagu Antonius Padua sudah mulai berpumandang. Waktu mau pulang kuliah dengan sepeda, sudah terhalang banyak korsi di situ. Susah masuk, ya pelan-pelan lah. Pernah iseng-iseng nanya, Ibu, dari tadi nunggu sini, dari mana? Dari Surabaya, datang dari Surabaya untuk ikut Novena. Yang lain, sedang liburan di Semarang, datang hanya untuk Novena juga ada. Liburan sekolah, dan juga yang lain-lain ada yang terbang ke sini hanya untuk Novena Antonius dari Padua. Luar biasa. Mengapa? Karena orang punya pengalaman pribadi dengan Allah melalui Novena ini. Dan pada hari ini, kita diajak untuk bermenung bersama, berefleksi bersama, bagaimana menjadi pribadi yang sempurna dalam mengasihi, terlibat, dan membawa berkat bagi sesama. Sesuai dengan seluruh tema besar dalam Kuspan Agung Jakarta di tahun ini, di tahun refleksi ini. Dan sudah yang dikasih Tuhan, karena itu kalian harus sempurna sebagaimana Bapakmu di surga sempurna adanya. Apakah ada manusia yang sempurna? Langsung dijawab, tidak ada, Romo. Apakah ada keluarga yang sempurna? Tidak ada. Apakah ada komunitas yang sempurna? Tidak ada. Apakah ada suami yang sempurna? Tidak ada. Apakah ada istri yang sempurna? Tidak ada. Kalau gitu, perintah Yusuf ini jadilah sempurna seperti Bapak di surga. Apakah absurd? Tidak masuk akal dan tidak mungkin. Apakah omong kosong saja? Inilah panggilan kita bagaimanapun juga. Orang bisa menjadi sempurna, kalau dia seluruh dirinya total terarah kepada yang dicintainya, kepada Allah misalnya. Dan orang-orang kudus itu seringkali dikatakan sebagai orang yang tidak waras. Ya kan? Santo Francisco dari Asisi, teman-temannya bilang, oh dia sudah mulai gila, keluar dari kelompok kita, main-main, nyanyi-nyanyi, tidak jelas, kayak orang gila, dan memang gila, kata teman-temannya. Padahal dia sedang jatuh cinta pada Tuhan Putri Kemiskinan, pada Tuhan Allah. Orang jatuh cinta pada Tuhan Allah, jadi kayak orang gila. Itulah orang-orang kudus. Bahkan disebut sebagai orang gila. Antonis dari Padua juga tidak luput dari itu. Banyak nampaknya sebagai kejanggalan-kejanggalan dan keanehan-keanehan. Kalau sudah sekalian makin aneh, makin janggal mungkin sedang menjadi kudus. Jadi jangan takut. Oh iya si orang, si Anu kok mulai aneh ya? Mulai aneh-aneh ya? Kok ganjil ya? Dia mungkin sedang mengarah ke kudusan. Bukan orang kudus. Kalau orang kudus sekarang sudah banyak yang kena COVID-19. Nah, sudah yang dikasih Tuhan, menjadi sempurna apakah mungkin? Mungkin. Dengan cinta yang total. Dan cinta yang total, apakah mungkin cinta yang total dilakukan oleh manusia? Mungkin. Kalau kekuatannya datang dari Allah. Orang aja bisa nyanyi begini. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Padahal kalau sudah berjalan, menikah dengan dia, berjalan bertahun-tahun, di mataku kau begitu ambier. Tidak ada indah-indahnya lagi ya. Lagu itu pun hilang ya. Begitulah orang yang dimabok cinta, barangkali orang mabok itu memang seringkali tidak sadar. Mabok cinta, mabok minuman, tidak sadar. Orang gila ya, tergila-gila oleh cinta juga sama. Pada hari ini, kita mau diajak untuk masuk dalam permenungan ini. Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, bukan sebuah hal yang mustahil. Orang bisa mencintai Tuhan Allah dengan segala kekuatannya. Dulu, Antonius dari Padua, dan juga dalam legenda, dia dikenal sebagai santo yang bisa hadir di dua tempat. Bilokasi. Bilokasi. Hadir sekarang di gereja bisa, dan bersamaan juga hadir di, lagi di mana, pimpin misa, pimpin doa gitu ya. Antonius, dalam kisahnya, dia hadir sedang memimpin perayaan, sedang berkotbah. menurut legenda, dia hadir juga pada saat yang sama, pada saat ayahnya sedang dapat kesulitan. Dalam sebuah pengadilan, pasti pernah mendengar. Dan kisahnya itu luar biasa. Tapi, baiklah, memang dalam legenda banyak hal yang seringkali gak masuk akal. Tapi begitulah, dari mulut ke mulut, melegenda, tradisi itu, diceritakan dan diceritakan lagi. Jadi pada saat itu, rupa-rupanya, ada kepentingan politis atau apa, yang membuat orang itu, ada seseorang membunuh, membunuh orang lain. Dan korbannya itu, dibuang, apa jenazahnya dibuang di halaman rumahnya Antonius, di rumah bapaknya. Bapaknya tertuduh, pada saat bapaknya tertuduh, itulah, di pengadilan, tidak ada yang bisa membuktikan bahwa bapaknya bukan pembunuh. Saat itu Antonius dapat firasat. Dan saat itu, memang tidak masuk akal. Dia bisa hadir langsung, dalam perjalanan yang sangat jauh, ribuan kilo, bisa hadir di pengadilan bapaknya. Dan dia hadir di sana, lalu minta kepada bapak hakim, minta waktu. Satu, bolehkah izin kita, karena tidak ada saksi sama sekali, kecuali satu orang yang sudah mati itu, yang dibunuh itu, korban itu, bolehkah saya bangunkan, orang yang sudah mati itu, buruan, dibangunkan dan bangun, kemudian dia berdoa, bangun ya, dan bisa komunikasi, ditanya begitu, dan mayat itu mengatakan, dia hanya mengatakan, bukan ayahnya Antonius yang membunuh. Dia hanya mengatakan itu saja. Dan dalam tradisi, memang di tempat lain ada yang mengatakan, juga ada yang menceritakan, bahwa dia menunjuk, dengan jarinya itu menunjuk seseorang. Tapi tidak terlalu jelas legenda ini, karena yang jelas adalah bahwa, tidak mengatakan, dia hanya mengatakan, bapaknya Antonius tidak bersalah, bukan dia pembunuhnya. Kemudian sebelum mati lagi, dia minta dosanya, diampuni. Dia mengaku dosa, dia diberikan absolusi oleh Antonius, dan mati lagi, masuk surga. Begitulah, kisah itu, rupanya, dari mulut ke mulut, melegenda, dan mengatakan, pengampunan, yang diberikan Santo Antonius, membuat orang terbebas, dan pada dasarnya, Antonius datang, pergi ke banyak tempat, untuk memberikan rahmat pengampunan, meneruskan rahmat pengampunan Tuhan. Dia terkenal dengan banyak musisat. Dan pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan sabda Tuhan, yang luar biasa. Kepada jemaat di Kolose, tadi kita dengar, Santo Paulus, mengajak jemaatnya, untuk bisa, mengolah pengalaman yang paling berat sekalipun dalam hidupnya. karena berangkat dari pengalaman dia, dia mengatakan, sekalipun, dicobai, dengan berat, dalam pelbagai macam penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan. Demikian, dia mengatakan, aku bersaksi, bahwa mereka telah memberi menurut kemampuan mereka, bukan hanya memberi menurut kemampuan, tetapi, melampaui kemampuan mereka, artinya, mereka, cintanya itu total kepada Allah, untuk pelayanan-pelayanan, luar biasa mereka ini, ke jemaat di Makedonia ini, dan dikisahkan kepada Titus. Demikianlah, juga, mereka bisa memberikan seperti itu, total cintanya kepada Allah, dengan mencintai sesama, pasti, kekuatannya bukan, dari diri mereka sendiri, tetapi dari Tuhan sendiri. Itulah yang hal yang tidak mustahil, bagi kita sebagai orang beriman, bahwa orang bisa memberi, bukan hanya, seturut kemampuan, tetapi melampaui kemampuan, bukan soal materi pasti, memberikan hati, memberikan perhatian, memberikan kasih, yang total, yang penuh, untuk kebaikan orang lain, bukan hal yang mudah. Karena itulah, juga pada hari ini, kita diajak untuk bermenung, menjadi pribadi yang sempurna, dalam mengasihi, dalam terlibat, dan membawa berkat bagi sesama, bukan hal yang mustahil. Karena, Allah yang menciptakan kita, adalah Allah yang sempurna. Dan, kita tahu, di hari-hari kita hidup ini, di sudah setahun ini, kita hidup dalam zona-zona. Pengkotak-kotakan, zona-zona yang tercipta, pada hemat saya adalah, tidak dikehendaki oleh Allah. Allah menghendaki semua hidup, dalam sebuah zona. Satu zona saja. Zona yang penuh kasih, yang dicintai oleh Allah, dan semua ada di situ. Allah tidak pernah menciptakan kasta, tidak pernah menciptakan zona, atau ring satu, dua, tiga, tidak. Semuanya disatukan. Allah menghendaki, kebahagiaan buat semua anak-anaknya. Kalau ini terjadi, dalam kehidupan kita, apa sebetulnya ini? Apa yang sedang terjadi? Zona yang terjadi, dalam kehidupan kita sekalian, membuat kita terpisah, harusnya bisa-misa, tidak tiba-tiba, dilarang misal, karena masuk di zona merah. Harusnya bertugas, tidak bisa bertugas melayani, karena di zona merah. Eh, untung romonya disini tinggalnya. Coba romonya tinggal di zona merah. Harusnya bertugas, eh tiba-tiba romonya di zona merah. Wah, tidak ada romonya hari ini. Bisa sih, minta sebelah-sebelah, tapi kan kalau mendadak, juga bisa mustahil juga, kadang-kadangnya, kalau dadakan-dadakan gitu. Nah, hari ini, kita diajak untuk merenungkan itu. Allah pasti menghendaki kebaikan bagi semua anak-anaknya. Hujan untuk semua orang. Tidak ada itu hujan diberikan untuk orang seberang saja. Sentiong hujan, sebelah-seberang sini kagak. Kadang, kadang ada hujan lokal. Tapi, hujan lokal bukan mengatakan ini yang dalam Injil pada hari ini. Iya. Tuhan memberikan kebaikan bagi semua anaknya. Itu intinya. Jadi, kebaikan Tuhan itu dilimpahkan buat semua. Tidak ada, tidak ada pemilah-pemilahan, tidak ada anak kesayangan dan anak tiri dari Tuhan. Tidak ada. Semua disayangi oleh Tuhan. Dan, yang kedua, Tuhan juga tidak, selain hujan, tidak berikan mematahari sinarnya bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja atau daerah tertentu saja. Tidak. Semua dapat. Memang di kutub utara, kutub selatan, kurang dapat ya. Jadi, tidak usah dikonfrontasikan dengan itu. Tapi, semua dapat. Artinya, Tuhan mau mencintai kita sekalian. Ini adalah sebuah ilustrasi saja dari Yesus bahwa Allah mencintai semua anaknya, semua orang, tanpa pandang muka, tanpa membeda-bedakan. Dan karena itulah, Yesus mengatakan, kalau kamu mencintai orang yang mencintai kamu, tidak ada lebih-lebihnya daripada pemungut cukai. Pemungut cukai pada saat itu dicap sebagai orang berdosa. Orang yang berdosa saja bisa berbuat kasih dengan catatan kepada temannya. Sama kalau kita melakukan berbuat kasih kepada temannya, sama dengan pemungut cukai itu. Tidak ada lebih-lebihnya. Kalau kamu juga mencintai kepada orang yang bisa mencintai kamu, membalas sintamu, tidak ada bedanya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Saya sangat bangga karena terjemahan di sini tidak mengatakan kafir. Tidak pernah ada kata-kata kafir. Paling muncul ketika dalam teks yang lain, beberapa hari yang lalu itu, kalau orang mengatakan saudaranya kafir, bawa ke pengadilan dan seterusnya. Dia membahasakan, Yesus membahasakan kata-kata yang sering muncul, bermunculan pada saat itu. Tapi, pilihan Yesus dalam mengatakan saudaranya, saudaranya yang tidak mengenal Allah, bukan kafir. Tidak mengenal Allah, sebetulnya ya kafir, sebetulnya tidak mengenal. Tetapi, kalau orang melakukan kasih seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah apapun berbuat baik, lalu kita apa lebihnya? Ya, tidak ada lebihnya. Yesus ingin, Yesus menghendaki agar para muridnya itu menjadi orang pengikutnya yang lebih. Dan salib itu kan tanda lebih, tanda plus. Kalau garis ke atasnya dibuang, jadi tanda minus. Kalau tidak pernah berrelasi dengan Tuhan Allah, mungkin banyak minusnya. Tanda kurang, banyak kurangnya, dan pastinya kurang sempurna. Tapi yang jelas, pada hari ini kita diajak untuk menjadi sempurna, seperti Bapak di surga, dan menjadi sempurna itu bukan hal yang mustahil. Santo Antonius dari Padua pasti akan menolong kita, membantu kita dengan doa-doanya. Dan kita mohonkan agar kita juga seperti Antonius dari Padua, selalu mengandalkan kekuatan dan berkat Tuhan dalam hidupnya. Kekuatan Tuhan itulah sebagai senjata satu-satunya menghadapi pelbagai macam tantangan dan kesulitan yang pada saat itu banyak orang juga pada saat itu meninggalkan gereja. Seperti saat-saat sekarang ini kita tahu di Eropa, gereja sebelum pandemi pun sudah kosong. Pandemi masuk, pandemi menjalar, makin kosong lagi. Begitulah kita tahu yang terjadi sekarang ini di dunia ini, hal yang sangat menyedihkan bagi kita sekalian, orang tidak lagi menyembah Allah di tempat-tempat yang sudah dirancang sedemikian rupa untuk memuliakan Allah. Kita berdoa agar mungkin dengan peristiwa-peristiwa yang seperti ini, hidup dalam zona-zona, dalam pandemi seperti ini, mengembalikan orang untuk berefleksi bahwa hidup kita memang sangat rapuh, bergantung pada Tuhan dan berangkat dari Tuhan, kembali kepada Tuhan dan hidup di dunia ini tidak ada lain kecuali untuk saling menguatkan, saling meneguhkan, saling menyempurnakan satu sama lain, sehingga kemuliaan Allah semakin dirasakan oleh banyak orang di seluruh muka bumi ini. Tuhan memberkati. Amin.